Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, masih dalam segmen Bicara Politik. Calon Presiden Anies Baswedan bersilaturahmi dengan para ulama di pondok pesantren Al-Falak Pagentongan di kota Bogor pada Jumat pagi. Dan yang menarik di sela sambutannya, Anies sempat bertukar peci dengan seorang santri. Kedatangan Anies Baswedan ke pondok pesantren tertua di Indonesia, Al-Falak Pagentongan di kota Bogor disambut meriah oleh para santri dan pengurus pondok pesantren. Dengan diirigi lantunan musik rebana, Anies langsung menuju ke makam pendiri pondok pesantren Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak. Selanjutnya Anies Baswedan memberikan sambutan dan menyapa ribuan santri dan pengurus pondok pesantren. Di tengah sambutannya pemirsa ada yang menarik perhatian, di mana Anies Baswedan sempat bertukar peci dengan seorang santri yang diajak berdialog. Anies kemudian berbincang dengan para pengurus pondok pesantren. Anies memohon doa restu terkait amanah yang sedang diimbannya saat ini. Sehingga silatu rahmi hari ini, kita melanjutkan silatu rahmi antara orang-orang wajibnya dulu. Setelah itu menunggu, kami memohon doa dari warga besar dari para santri, kami memohon doa dari warga besar dari para pengurus pondok pesantren. Jadi ini adalah sebuah silatu rahmi yang sudah diperlukan oleh para santri yang sudah diperlukan oleh pengurus pondok pesantren. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.